Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat surga Siapa yang tidak mengenal Fir'aun? Raja sombong yang mengaku dirinya sebagai Tuhan Ia memiliki watak yang zolim, gejam dan tidak memiliki perasaan Kisah yang terkenal dari sosok Fir'aun ini adalah Dirinya yang sangat membenci Nabi Musa AS Kehadiran Nabi Musa membuat Raja Fir'aun merasa tersaingi Karena pengikut Nabi Musa yang semakin banyak Pada akhirnya Allah SWT pun mengajak Fir'aun dan bala tentaranya Dengan ditenggelamkannya di dasar laut saat mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya Sahabat surga Sampai saat ini jasad Fir'aun yang telah ditemukan Bisa dilihat langsung di Museum Nasional Peradaban Mesir Di kawasan Fustad Cairo, Mesir Dari hal tersebut Allah SWT memperlihatkan kebesarannya Dengan menjadikan jasad Fir'aun tetap masih utuh sampai saat ini Walaupun sudah ribuan tahun Allah SWT berfirman Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu Supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami Quran Surah Yunus ayat 92 Dari jasad Fir'aun yang kita lihat Baik dilihat langsung ataupun dari foto yang beredar Kita melihat posisi tangan Fir'aun terangkat ke atas Dan hal itu menjadikan pertanyaan bagi kita Mengapa itu bisa demikian? Untuk itu, mari kita bahas Pada tanggal 6 Juli 1881 Para petugas lembaga keperbakalaan Mesir pergi ke kuburan dengan menurunkan 300 pekerja Selama dua hari, mereka melakukan pemindahan semua yang tersimpan dalam kuil laut tersembunyi tersebut Termasuk semua mumi para Fir'aun dan perabotan jenazah dipindahkan ke dalam kapal untuk kemudian diangkut ke Cairo Lalu disimpan di museum Mesir Mullah, pinggiran Cairo Menurut seorang ahli keperbakalaan Mesir, Ibrahim Al-Nawawi, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1902 Setelah pemindahan mumi Ramses II, ia membuka lapisan-lapisan untuk melihat secara kasat mata mumi tersebut Dan untuk mengetahui apa yang terdapat di dalam lapisan tersebut Apakah ada perhiasan, jimat, atau barang lainnya? Namun, yang terlihat justru tangan kiri mumi Ramses II yang terangkat ke atas setelah lapisan yang menutupi jasaknya dibuka Sontak, hal tersebut sangat menarik perhatian Karena tidak seperti pada mumi-mumi lainnya Setelah dibuka, lapisan penutup tubuhnya, tangan-tangan mumi yang lain masih melingkar di atas dada mereka Seperti yang terlihat pada mumi Merinbah Hal tersebut juga dibuktikan oleh salah satu ahli keperbakalaan yang menyaksikan langsung mumi Fir'aun tersebut Ia berkata, aneh sekali apa yang terlihat dari Fir'aun yang mengantar tangan ke atas Ia seperti sedang menolak bahaya dari dirinya Orang yang berkomentar dalam bentuk majas ironi tersebut mungkin tidak pernah tahu bahwa dia sedang kaget Padahal ia telah menjelaskan terkait fenomena yang langka pada tangan kiri mumi Ramses II tersebut Sahabat Surga Mendengar kisah sebelumnya, kita pun bisa berkonstruksi apa yang terjadi sejak lebih dari 3000 tahun Di mana Fir'aun dan tentara yang mengikutinya sampai di pantai Ia mendapati ada jalan yang terbelah di tengah lautan Fir'aun pun memutuskan untuk melewati jalan tersebut yang kemudian diikuti bala tentaranya dengan segala perbekalannya Saat itu, senyum kemenangan pun tampak di wajah mereka Hanya butuh beberapa saat saja mereka bisa menyusul Bani Israel yang melarikan diri untuk kemudian dibawa kembali lagi ke Mesir Pada saat hendak menyusul, tiba-tiba kaki-kaki kuda dan kereta pengangkut perbekalannya tercerembab di dalam lompur Sebelumnya, seperti yang kita ketahui Ototlah yang menjadi penyebab benda hidup bisa bergerak Otot sendiri terdiri dari sel otot Sel otot terdiri dari urat yang terbagi menjadi dua macam Ada urat yang tebal dan ada urat yang tinggi Urat tersebut tersusun untuk menyuplai terus-menerus otot Jika diperlukan untuk menggerakkan sendi tersebut Ada perintah dari otak kiri di saraf untuk kemudian disampaikan ke otot yang bertanggung jawab untuk menggerakkan sendi Setelah roh meninggalkan jasad, semua isyarat apapun yang keluar dari otak akan berhenti Semua otak tubuh juga mengendur Inilah yang disebut dengan pengenduran pertama Setelah dua jam, semua otot mulai mengerut Inilah yang dalam kedokteran disebut rijor mortis atau kekakuan mayat Secara bertahap, akan terjadi kekakuan pada mayat yang dimulai dari kepala, otot, wajah, lutut, dada, kedua lengan, kedua paha, betis, dan berakhir telapak tangan Kekakuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 12 jam Pada titik tersebut sudah tidak mudah menggerakkan anggota tubuh pada bagian manapun Oleh karena itu, orang-orang yang menghadiri prosesi jenazah meniup pelupuh mata jenazah saat pengenduran pertama Sehingga kedua matanya tidak bisa lagi terbuka Begitu juga lah yang terjadi Normalnya, pengenduran kedua akan terjadi setelah 12 jam atau 20 jam Mungkin pengenduran tersebut terjadi pada semua anggota tubuhnya kecuali pada tangan kirinya Otot-otot masih tertekan seperti proses saat tenggelam Orang-orang yang mengawetkan melihat semua itu Ketika meletakkan lengan Ramses 2 ke lambung atau mendekatnya ke dadanya Lengan itu kembali terangkat lagi ke posisi semula Setelah pengawetan selesai, jasaknya diminyaki dengan minyak kelapa, balsam, dan obat gosok Sebagaimana menyerap ke otot dan persendian Otot-otot tersebut seperti karet Sementara persendiannya menjaga kelenturan otot-ototnya Setiap kali mereka mengembalikan tangan ke dada, tangannya kembali terangkat Mereka pun memutuskan mengikaknya ke dada dengan kain yang menyelimuti tubuhnya Tangannya pun terikat ke dada Abad demi abad berlalu, hingga tidak kurang dari 3.000 tahun Pada saat jasak Fir'aun ditemukan di kuil laut tersembunyi dan dipindahkan ke Mosiombuluk tahun 1902 Ahli keperbakalaan membuka ikatan tersebut untuk dikembalikan ke posisi saat Ramses 2 tenggelam Wallahu'a'lam biswaf Sahabat surga Sekian video dari kami Semoga video kami bisa menambahkan pengetahuan kita semua Dan untuk itu, semoga kisah Fir'aun yang diazab Allah SWT menjadikan pelajaran kepada kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!